Salam kemanusiaan, berbicara tentang diskriminasi sara, sejak dulu sudah terjadi, yaitu diskriminasi suku, agama, ras, antar golongan. Umat yang percaya pada Kristus seharusnya mampu untuk membersihkan sentimen tersebut karena Kristus mati untuk manusia agar merdeka dan diselamatkan dari maut tanpa membedakan hal-hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan ialah, bisakah umat tubusan Tuhan mengatasi diskriminasi sara tersebut? Menurut hemat saya, sangat sulit karena kita telah terbentuk dalam suatu sistem yang tak lepas dari pengaruh sara. Namun umat tubusan diharapkan dapat mengatasinya. Beberapa hal yang mungkin bisa menolong untuk mengatasi diskriminasi. Yang pertama, membutuhkan tindakan nyata yang melibatkan perubahan kebijakan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, advokasi. Keempat, dialog. Dan yang kelima, pemberdayaan individu serta komunitas. Mudah-mudahan praktik-praktik ini diterapkan secara konsisten dan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, serta bebas dari diskriminasi. Kiranya kita dapat melakukan secara bersinergi. Sinergi kemanusiaan.